Halo sahabat pemula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel belajar mengemudi Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana Cara berhenti dan berjalan kembali ditanjakan Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan info-info menarik dari belajar mengemudi Baiklah teman-teman sahabat pemula Untuk pertama yaitu sabuk pengaman Jangan lupa tetap harus menggunakan sabuk pengaman Kemudian posisi tangan Setelah tadi posisi tangan mengemudi dengan benar yaitu kanan dan kirinya Di angka 9 dan angka 3 Kemudian untuk mengukur posisi badan kita dengan setir Yaitu agar posisi badan kita dengan setir yang ideal yang pas itu seperti apa Cara mengukurnya yaitu gampang Yaitu dengan ujung tangan ini Yaitu sebelum telapak tangan kita kita ukurkan ke setir ini Jadi kalau setir ini ujungnya pas disini Berarti dia sudah pas ya Seperti ini cara mengukur setir dengan badan kita Seperti ini Kalau belum pas seperti ini Kursi kita bisa maju atau mundurkan ya Kalau memang masih kelebihan kita mundurkan Kalau kita masih kurang kita majukan Pokoknya ukurannya itu seperti ini Kenapa seperti ini yaitu biar Kalau kita pas pegang ini Kalau kita muter setir atau muter kanan belok kanan dan belok kiri itu Posisi tangan kita Siku nya itu pas ya Kemudian selanjutnya untuk berjalan ditanjakan Berjalan ditanjakan yaitu Kita sama seperti tahap awal yaitu kopling kita tekan Kopling kita tekan Dan kemudian gas kita tekan perlahan Kemudian gigi masukkan ke gigi satu Nah disini fungsinya adalah rem tangan Rem tangan kita lepas perlahan-lahan Kemudian kopling diangkat Dan gas ditekan Gasnya ditekan agak tinggi ya agak besar Kemudian kopling dilepas perlahan-lahan Dan Gasnya ditambah lagi Kemudian begitu Dan kalau berhenti kita kasih sen Kemudian kita rem Kalau berhenti Kemudian kita rem Kita kasih sen Posisi Perseneling kita Di posisi netral yaitu Di tengah Kemudian Kalau ini kan posisi ditanjakan Jadi Rem tangan ini Kita angkat Sampai Maksimal ya sampai mentok Seperti ini Kemudian Rem kaki Pedal kaki Untuk remnya itu Kita lepas Jadi Posisi kaki kita normal Seperti semula Yaitu Kita tidak menginjak Pedal rem Pedal rem Dan juga tidak menginjak Pedal kukling Jadi Posisi Pengereman Sepenuhnya Tergantung Di Rem tangan ini Setelah Berhenti Kemudian Kemudian untuk Majunya pun Juga sama Seperti semula Yaitu Kita Pedal kukling Kita tekan Maksimal sampai mentok Kemudian Gigi Ini Perseneling Kita Boleh Majukan Gigi 1 Kemudian Lampusen Kita nyalakan Ke kanan Berkanda Kita mau jalan Kemudian Gas Kita Pinjak Perlahan Dan Lampusen Tangan Kita lepas Perlahan Seperti ini Karena ini Tanjakannya Menanjak Jadi Positif Tetap Dijiki 1 Jangan Diubah Kemudian Gas Semakin Diinjak Rekopling Dilepas Seperti ini Kalau jalan Ini agak Berusaha Bajakannya Kita Seperti ini Kemudian Untuk Pelajunya Kita Bisa Disesuaikan Dengan Situasi Jalanan Seperti ini Seperti ini Untuk Berhenti Dan Berjalan Tanjakan Kemudian Kalau Jalan Jalan Lengang Kita Bisa Ditambah Gasnya Tapi Untuk Kalau Untuk Jalanan Tanjakan Seperti ini Cukup Gigi Dua Dan Gigi Satu Saja Apalagi Kalau Posisi Macet Atau Di depannya Ada Kendaraan Berhenti Kita Sepat Sepat Harus Turunkan Gigi Ke Gigi Satu Biar Posisi Mobil Tidak Mati Mesinnya Saya Rasa Cukup Sampai Disini Bahasan Kali Ini Semoga Bermanfaat Kalau Ada Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Jangan Lupa Like Dan Komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh